hai hai welcome back di channel gue lagi gue putri kali ini gue mau mainan makeup lagi tapi kayaknya kali ini gue mau mainan makeupnya kurang aja khusus untuk di hari lebaran nanti untuk foundationnya gue pakai dari L'Oreal ini gue pakai set yang 95 like linen sebenarnya gue penasaran banget sama si foundation L'Oreal yang baru ini cuman eh berhubung belum ada wajit jadi gue beli yang size kecil dulu sekalian coba-coba shade mana yang cocok buat gua gitu jadi tadinya aku mau beli memang ukuran full size-nya terus pas lagi searching-searching lagi search mau beli gitu di di shopee mau beli ternyata dia ada yang ukuran kecilnya untuk kita coba gitu udah udah gue beli ternyata untuk coveragenya ini ternyata full ini full coverage untuk nutupin under eye gue ini ada sedikit aku mau pakai concealer dari my body hit me ini nomor 25 yang medium sedikit aja di bagian sini karena kayak masih kelihatan hitam-hitam sedikit ini blendnya gua pakai brush dari realtechnic yang orang kayak gini gua beli yang satu set gitu dia isinya tiga si dapet apa yang foundation brush itu yang padat yang kayak kalbuki gitu terus sama ini satu lu concealer terus sama si sponge brush nih orange itu Oh nggak salah dapet pouch-nya juga deh Hai karena sebenarnya eh dalam makeup itu brush brush-nya menurut gua itu ya memang investasi juga sih bukan investasi apa ya namanya kayak ada ada rasa bedanya dibandingin yang dibandingin kayak gini yang memang menurut gua ada bedanya sih susah juga dijelasinnya pokoknya kalau dipakai tuh kalau udah pakai udah cobain baru udah tau bedanya tuh kayak dimana gitu nih udah gua mau set pakai loose powder ini sebenarnya dari pounds yang warna biru putih itu cuman gua masukin di jordi biar lebih gampang gitu kalau di kemasan yang aslinya dia kan dibotol gitu ya itu kayak nggak hibet eh gitu kalau di box mana-mana kalau di tempat jar kayak gini kan udah kepindahin enak ini tempat kas bedak bagian under eye nya ini gua pakai setnya pakai sponge bedak sponge yang ini tuh yang pokoknya yang kemasan botolnya putih biru deh ya kan ada yang BB magic gitu ya kan BB magic itu kalau di kulit gue warnanya kayak aneh gitu jadinya ini gua pakai beli yang putih itu bagus pasti nih nggak ada garis-garis baru diset untuk semua mukanya gua mau pakai brush aja pika sini ya foundation de l'oreal ini yang baru ini menurut gue enak sih dipakainya dia kayak ringan gitu nggak berasa berat di muka kayak nggak berasa lagi pakai foundation gitu rasanya kayak pakai cuma pakai bedak pajak gitu kayak nggak pakai apa-apa enak nih next time nanti gua beli ukuran woolnya deh oh iya kalau misalnya video gue tuh kayak terlalu dekat maaf ya karena memang gua tuh ini makeupnya aja nih pas di sini ini tangan gua bisa angkat di meja karena emang teman gua nggak bisa ngapain area muka gua tuh nggak bisa angkat jadi ini bertombak sama meja terus gue juga emang belum dapet settingan yang pas harus kayak gimana gitu untuk alisnya gua pakai pensil alis dari vanbo ini ini pensil alis kesayangan gue tinggal segini ini enak banget ini enak banget dipakainya dia teksturnya nggak terlalu empuk nggak keras juga pokoknya enak deh paling buat kalian nih kalau mau cobain deh enak terus mau coba-coba kayak kalau warna hitam terlalu gelap terus kalau coklat kayaknya terlalu biasa udah cobain deh yang warna gua bumbu untuk mempersih kata waktu gua mau off-camera untuk kerjain alisnya dulu dan nanti gua balik lagi bye ya aku udah balik lagi dan ini alisnya udah jadi terus mukanya tadi gua semprot sedikit pakai face mist dari raiku ini eyeshadownya aku mau pakai dari Wardah ini gua mau pakai warna coklatnya dulu untuk pemakaian eyeshadows Wardah ini kalian ambil sedikit aja karena dia warnanya juga lumayan big menit banget warnanya diambilnya sedikit aja di blen pelan-pelan terus dipain lagi pakai blending brush jangan lupa juga pakai yang di bagian bawahnya sambung mau pakai warna yang mudanya aplikasiin di bagian ini sebenernya eyeshadownya Wardah ini bagus loh dia terbilang enggak ada falloutnya emang enggak ada sih enggak ada falloutnya sama sekali nih di blend lagi aku mau pakai ini juga disini di inner corner langsung disambung ke bagian word last line terus mau pakai eyeliner dari dnm ini produk cina sih yang speedo di mata gue tuh lumayan waterproof dia tarik garis dari ujung ini terus langsung disambung lalu diisi udah pakai eyelinernya gue nggak full jadi cuma setengah aja di bagian ekor belakang tips nih kalau mau pakai maskara itu kacanya taruhnya di bawah disini jadi ini kaca disini jadi kita lihatnya bisa begini pak bro harus seharus ngangkat-ngangkat alis harus ngerut-ngerutin jidat itu nggak perlu jadi kali ini gue nggak mau pakai bulu mata palsu jadi gue pakai maskara aja ini gue pakai maskara dari Maybelline yang hyper curl pakai maskaranya ini gue mau pakai teknik maju mundur gimana caranya ini gini utama tarik dulu ke dalam aduk pakai ujung aplikator maskara nya terus didorong ke luar ke arah luar ke arah luar berorong terus sampai si bulu-bulunya miring miring dorong nah sebelum dia kering pakai aplikator yang bagian lengkungannya buat ngangkat si lumatanya nah baru diangkat ke atas nah terus mau gua double mau gue tambah layer tapi pakai maskara dari mir karena dia kayak kalau maskaranya Mireia ini dia kayak ada efek buat memanjangin si bulu mata ini gua pakai blush on dari Wardah Wardah Blush on ini yang seri C warnanya kayak gini di Blush onnya warnanya cantik misalkan aja gua pakai di sini biar kayaknya kelihatannya segeres pakai di daku juga bagian konturnya aku mau pakai dari Madame G Madame G make it sharp ini yang nomor 02 ini mau kontur bagian hidung tipis-tipis aja sedikit Lush powder pakai brush ini biar sih konturnya nggak terlalu nge-block plus nggak terlalu kelihatan banget jadi warnanya lebih soft namanya nih Blush onnya juga pakai sisa-sisa dari ini aja yang ada di brush Hai Eyelighternya gua mau pakai dari mineral Botanica ini silky finishing powder pakaiin di ujung hidung nah tuh ini tuh highlighternya keren banget aku rekomendasiin banget buat kalian harus coba jadi emang kilatnya basah kayaknya tambahin di bagian tulang alis juga di bagian dagu juga di indi bagian kening sedikit disini sedikit aja tuh oke sisa bagian kanan sama kirinya kalau mau pakai di bagian titik sedikit ya kalau misalnya punya pori-pori yang cukup gede tuh jangan dipakai nilater sih kalian bisa skip bagian ini meja yang pakai letter di pipi sini ini gua mau pakai aja sedikit dan atas bibir gua mau benaring kerudungnya dulu terus nanti gue bakalan untuk lipsticknya gua pakai dari wadah instant perfect ini yang nomor 08 Terus mau gua tetap pakai tisu terus mau gua ombre ini pakai make hai 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 setikat-katak tuh tambah lagi agen tengahnya aja ini dia hasilnya makeupnya gimana menurut kalian udah bukan untuk diikutin ya dan jangan lupa juga untuk tetap support youtube channel gue dengan cara cukup like, comment, and subscribe karena subscribe itu gak bayar gratis dan kalau kalian punya requestan mau bikin tutorial apa atau kalian mau gue bikinin tutorial alis boleh tinggalin komentar di bawah semoga bermanfaat selamat hari lebaran buat kalian semua minal aidin, maaf izin, maaf lahir dan batin bye-bye semuanya sampai jumpa di video gue berikutnya bye bye-bye mwah selamat menikmati selamat menikmati